Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. PSI memasangkan Ganjar dengan Zanuba Arifah Wahid alias Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden. Menanggapi hal itu Ganjar Pranowo yang ditemui di kota Semarang selasa 4 Oktober 2022. Menyampaikan terima kasih kepada PSI yang telah memilih dirinya lewat mekanisme penjaringan capres internal. Namun, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan masih ingin fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selain Ganjar Pranowo, sejumlah nama juga telah muncul dan digadang akan turut meramaikan Bursa Capres 2024. Seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo sebagai kandidat capres 2024 dari Partai Nasdem. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.